Terima kasih Ini itu rumah gue Suatu maghrib apa yang terjadi? Gue pulang dari kampus Gue masuk rumah Gue naiki tangga Tau gak di ujung tangga ada siapa? Ada membantu gue kesurupan Tapi bukannya Mbak Tati yang kesurupan Mbak Putri yang kesurupan Setannya selalu masuk badan Dia teriak-teriak Mbak Putri teriak-teriak Oh semua disini akan mati Semua disini akan mati Itu setan yang paling goblok yang pernah gue tau Karena dia selalu masuk badan Mbak Putri kenapa? Mbak Putri masih kesurupan Semua disini akan mati Mbak Putri kenapa? Semua disini akan mati Mbak Putri kenapa jawab Ini bukannya Tati Bukan 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 Beko Ini bukan Tati Ini Putri Tati mana Tati? Tati di bawah Kalau dia ngomong apa? Luarkan saya ya? Oh yang masuk gue yang repot Luar ini gimana? Ada yang gue datang Abang-abang ada apa abang? Edgar yang paling kecil Ini Edgar membantu kita kesurupan Kita keluarkan setannya Kok kamu tau cara ngorinnya? Aku sering baca majalah misteri Cara ngorinnya gimana? Ayo abang kita pecat sama-sama Hidungnya Dia salah gaul Kalau orang kesurupan yang pecat itu jempol kakinya Ini hidungnya kita pecat berdua Keliatannya bukan keluar Malasurannya jadi kayak bencong Keluarkan saya Sembilan bulan Sesuai pepe Sesuai pepe Dokak belum pulang Ada apa ribut-ribut? Ini Mama Mama Si Bapak Putri kesurupan Astagfirullah Cepat kita bawa dia Bawa kemana Mama? Kita bawa dia Ke rumah sakit Putamina Mau dia apain? Ada orang kesurupan Dia bawa ke rumah sakit Mau dia infos air zam zam Mau dia apain? Kenapa dengan kami? Banyak hal yang gue Apa namanya Gue rasakan banyak yang aneh Di Indonesia Hubungan cewek sama cowok Gue kasih tau aja sekarang ya Gue tujuh kali ini nembak cewek Gue sebelah diri ditolak Kenapa minus dua? Karena gue pernah Sebelum gue nembak cewek ini Baru gue mau nembak Gue ditolak duluan Terjadi pas di SMP Ceweknya lagi beli batagor Dia lagi milih batagor mana yang bagus Gue begini besedus Awang gitu Batagor yang bagus Gue lupa dari belakang gitu kan Gue tepuk bundaknya Eh Ceweknya nengok Apa? Jadi gini Gue mau ngomong sesuatu sama lo Ngomong apa? Lo mau Eh tunggu dulu Kenapa? Kalau mau nembak gue Gue gak mau Lo mau ngomong apa? Nah itu batagor yang bagus dah Temen gue bilang Hadid Lo tuh goblok Cara nembak cewek yang bener itu Lo bawa dia kedufan men Kedufan Akhirnya gue bawa cewek ini ke Dufan Namanya Andin Waktu itu gue kelas aku SMA Tapi saatnya gue tau Gue kalau mau bawa cewek ke Dufan Gue harusnya tahan Nge-naik wahana-wahana di Dufan Gue lemah Gue naik istana boneka aja Muntah gue Ini dunia Gitu Nguntikan peraunya Gue berharap hari itu Kita gak naik halilintar Karena itu yang paling serem Begitu masuk Dufan Tau ya si Adin bilang gini Eh ayo kita langsung naik halilintar Membus gue Itu halilintar lagi rusak Itu jalan Depan kita jalan Oke kita ngantri Gue ngantri Gue deg-degan Tau gak? Hari itu gue bersyukur Gue konten Karena Pas lagi gue ngantri Ada-ada ini Ada papan yang Kalau tinggi agak tidak segini Tidak boleh naik Tinggi gue agak sedikit lebih tinggi Jadi gue jalan menaiki papan itu Ala Tori-Tori Gue begini Eh aku gak nyampe-nyampe Nyampe nih Gue nyampe Gue duduk ya halilintar Deg-degan Tapi jadi ada suara dari Andin Gue cek ke sebelah Andin diem aja Kok kamu diem? Aku tadi takut Aku takut Kamu takut Iya aku takut Yaudah Sini biar aku pegang tangannya Gue pegang tangan Andin Dia bilang Kok kenceng banget Gapapa Gapapa Kita bakal mati Mama gue ada dirika Terima kasih